Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi yang baru yaitu modul 5 tentang morphophonemic, saya mau review dulu tentang materi minggu lalu. Ada yang masih ingat, minggu lalu kita membahas tentang kata ya, bentuk dan jenis kata. Ada yang masih ingat apa aja bentuk-bentuk kata? Halo? Ya nggak bisa bersuara, bisa di-chat partisipasinya ya. Jadi minggu lalu kita membahas tentang kata, bentuk-bentuk kata, jenis-jenis kata, kemudian makna kata. Nah kalau bentuk-bentuk kata itu ada 4, ada kata dasar, kata ulang, kata berimbuhan, kata majemuk. Oke, kemudian kata ulang itu ada juga terbagi 4, yaitu duilingga, duilingga itu kata ulang penuh, berarti seluruh kata dasarnya itu diulang. Seperti kata rumah, diulang menjadi rumah-rumah, memiliki makna baru. Kemudian, duipurwa kata ulang sebagian, contohnya tetangga, kemudian duilingga, salin suara, ini berarti yang berubah bunyi, contohnya hirup pikuk. Kemudian, kata ulang berimbuhan, ini berarti ada tambahan imbuhan di kata ulangnya. Saya mobil-mobilan, ada tambahan an. Kemudian, kata majemuk itu juga berdasarkan sifatnya ada 2, ada endosentris dan eksosentris. Nah, kalau kata majemuk itu adalah gabungan 2 kata, atau lebih yang membentuk 1 arti baru. Misalnya, sapu tangan, atau rumah sakit. Rumah sakit, ada 2 kata, kata rumah dan sakit, tapi artinya, dan 2 kata itu membentuk arti baru. Oke, itu dia. Kalau untuk jenis-jenis kata, kemarin kita membahas jenis-jenis kata itu ada 7. Ada adjektiva, kata sifat, kemudian nomina, verba, kata kerja, pronomina, kata ganti, numeralia, kata bilangan, kemudian conjunction, konjungsi, kata sambung, dan adverbia, atau kata keterangan. Nah, kalau berbicara tentang makna kata, makna itu ada 3, makna leksikal dan gramatikal. Makna leksikal, gramatikal. Kalau makna leksikal itu makna dasarnya. Kalau makna gramatikal itu makna yang terjadi akibat adanya proses gramatikal. Misalnya, kalau suatu kata dasar itu diberikan imbuhan, berarti maknanya berubah. Misalnya, kata rumah yang awalnya itu secara leksikal itu artinya adalah tempat tinggal. Sementara kalau diberikan imbuhan ber, maka artinya berubah menjadi memiliki rumah. Berumah. Memiliki rumah. Maka itu yang disebut dengan makna gramatikal. Kemudian yang kedua ada disebut sebagai makna denotatif dan konotatif. Kalau makna denotatif itu berarti makna apa adanya. Makna yang sebenarnya. Nah, kalau makna konotatif berarti makna kiasan. Misalnya, kata amplop. Kalau makna denotatifnya itu kan berarti amplop itu benda yang untuk tempat surat. Nah, kalau konotatifnya itu berarti bisa jadi amplop itu artinya adalah uang sobokan. Nah, yang terakhir itu adalah makna kontekstual. Kalau makna kontekstual ini makna yang berdasarkan konteksnya. Konteks kalimatnya apa. Misalnya, kata mengarang. Mengarang itu bisa menjadi tiga konteks. Bisa berarti menciptakan suatu karya tulis atau cerita atau tulisan. Kemudian bisa berarti menjadi karang. Kalau itu berhubungan dengan kapal. Kemudian bisa menjadi arang. Jadi, makna kontekstual berdasarkan konteksnya. Sekarang kita mulai untuk materi kita yang baru. Di modul 5 ya. Ini mengenai proses Morphophonemic. Jadi, yang mau kita pelajari di modul 5 ini atau mengenai Morphophonemic ini adalah yang pertama kita bahas. Jadi, yang dibahas di sini adalah proses Morphophonemicnya. Yang pertama itu proses Morphophonemic jenis penambahan phonem. Ya, jenis penambahan phonem berarti ada phonem. Oh, ini dia kok, Bapak. Bucak songgo. Mahasiswa ini yang aktif songgo. Yang melebu kelas cuma, Bapak. Ayo, Mbak. Apa? Ayo, aku tak yuk. Hari ini mau sekolah. Karena ada dulu. Dadah. 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 Bu. Halo, Bu Rini. Assalamualaikum. 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 Halo, Bu Rini. Oke, tolong di-unmute ya. Supaya kelasnya kondusif. Oke, saya lanjut ya. Jadi, ada tiga yang mau dibahas yaitu proses Morphophonemic jenis penambahan phonem berarti nanti di proses Morphophonemicnya itu ada tambahan phonem. Kemudian, yang kedua proses Morphophonemic jenis penghilangan phonem. Jadi, berarti ada phonem yang hilang nantinya. Kemudian, yang ketiga proses Morphophonemic jenis penggeseran phonem. Ya, berarti ada phonem yang bergeser. Oke. Itu yang materi yang mau kita bahas hari ini. Nah, kemudian kita ke pengertian proses Morphophonemic. Apa sebenarnya proses Morphophonemic itu ya. Proses Morphophonemic merupakan proses yang terjadi pada suatu morphom akibat pertemuan morphom dengan morphom lainnya. Oke, jadi ada suatu proses yang terjadi. Jadi, akibat pertemuan satu morphom dengan morphom yang lainnya. Kalau di pengertian yang kedua, Morphophonemic mempelajari proses perubahan phonem. Ya, dari namanya aja sudah ketahuan ya. Ada Morphophonemic. Berarti ada Morphom dengan phonem. Berarti di sini kita mempelajari kaitan antara Morphom dengan phonem. Nah, di sini di Morphophonemic itu mempelajari proses perubahan phonem sebagai akibat bertemunya morphom dengan morphom. Jadi, dikarenakan ada pertemuan morphom dengan morphom, maka ada perubahan yang terjadi di phonemnya. Oke. Yang di dalam bahasa Indonesia hanya terjadi pada proses afiksasi. Iya, ya. Kan kalau morphom dengan morphom berarti ada dua morphom ya. Berarti ada... Itu terjadi karena ada proses afiksasi. Berarti ada kata dasar yang bertemu dengan afiks. Kata dasar itu kan satu morphom dan afiks itu juga satu morphom. Maka morphom dengan morphom berarti itu cuma bisa terjadi di proses afiksasi. Hal itu berarti bahwa proses morphom tersebut terjadi hanya pada bertemunya morphom dasar dengan morphom afiks. Oke, jadi itu hanya terjadi pada afiksasi. Kemudian, nah, ada beberapa afiks bahasa Indonesia yang wujud morphomnya berbeda. Berbeda itu karena ada perbedaan pandangan dari beberapa kelompok ahli bahasa tertentu ya. Tapi, sebenarnya fungsi, makna, dan hasil bentukannya juga sama. Sama benar. Cuma pandangan dari para ahlinya aja yang berbeda. Nah, kalau misalnya, kalau menurut tata bahasa tradisional, prefix me. Tetapi kalau di tata bahasa baku itu disebut meng. Kalau linguis atau jenjang perut buruan tinggi, itu menyebutnya men. Juga prefix pe. Kalau di tata bahasa baku itu disebut peng. Tapi kalau di para linguis, itu pen. Begitu juga konfiks pe-an. Peng-an. Kemudian kalau para linguis, menyebutnya pen-an. Tapi tetap aja fungsi, maupun makna, maupun hasil bentukannya, atau hasil katanya, itu sama. Hanya bentuk itu aja yang berbeda. Bentuk affix-nya. Oke. Untuk pengertian, ada yang mau ditanyakan? Pengertian Morphophonemic? Ada pertanyaan? Sampai di situ? Sampai di pendahuluannya ini? Gak ada yang mau ditanyakan ya? Oke. Kita lanjut ke pembahasan yang pertama ya. Materi yang pertama, yaitu Proses Morphophonemic Jenis Penambahan Phonem. Berarti, akibat bertemunya morfom satu dengan morfom yang lain, itu ada phonem yang ditambahkan. Ada penambahan phonem. Oke. Untuk mengetahui ada atau tidaknya proses penambahan phonem, pada proses pembentukan kata caranya adalah, jadi caranya adalah dengan menghitung jumlah phonem morfom-morfom yang bertemu, dan juga jumlah phonem kata yang dihasilkan. Contoh, morfom yang bertemunya itu adalah morfom me, afix me, ditambah dengan morfom dasar baca. Jumlah phonem-nya itu kan enam buah. Ada phonem m, e, b, a, c, a. Ada enam. Ada enam phonem. Nah, kata bentukannya itu jadi membaca. Nah, jumlah phonem-nya menjadi tujuh, ya. Menjadi tujuh phonem. Sementara sebelumnya itu, ketika dua morfom itu bertemu, itu sebelum digabungkan itu hanya enam buah. Berarti ada tambahan satu phonem, yaitu phonem em. Mem. Jadi, ada tambahan phonem em di situ. Itu yang disebut dengan morfom phonemic jenis penambahan phonem. Oke. Nah, proses penambahan phonem didasarkan atas kondisi tertentu dengan urutan sebagai berikut. Ya, jadi, urutannya itu adalah morfom afix-nya dulu apa. Ya, seperti tadi. Morfom-nya apa? Morfom yang bertemu apa? Atau afix-nya apa? Kemudian, kemudian bentuk dasarnya apa? Ya. Kemudian phonem yang ditambahkan atau yang muncul apa? Dan contoh-contohnya. Di urutannya nanti penjelasannya seperti ini. Oke. Untuk proses morfom phonemic jenis penambahan phonem. Kondisi yang pertama, atau contoh ya, kondisi yang pertama itu misalnya morfom afix-nya me atau pe. Kemudian bentuk dasarnya itu yang berphonem awal. Be, F, Pe, yang tak luluh ya, atau yang gak hilang. Jadi kalau kata dasarnya itu berawalan Be, F, Pe, nah itu, atau bunyi Be, F, Pe, kemudian afix-nya me atau pe, maka phonem yang ditambahkan adalah M. Phonem M. Misalnya, me plus bawah, afix me, plus afix bawah, plus morfom dasar bawah, itu kan menjadi kata membawa. ya, jadi kalau afix me ketemu dengan kata dasar yang berawalan Be, F, Pe, itu afix-nya ditambahkan phonem M. Membawa. Me plus fitnah menjadi memfitnah. Me plus produksi menjadi memproduksi. Pe plus bawah menjadi pembawa. Me plus perkara plus kan, atau konfix mekan, plus perkara menjadi memperkarakan. Karena setelah me itu ada kata dasar yang diawali dengan pe. Jadi dia ada penambahan phonem M disitu. Memperkarakan. Oke. Itu dia kondisi yang pertama. Atau contoh yang pertama ya. Kondisi yang kedua, kalau morfom afix-nya me atau pe, ketemu dengan bentuk dasar D. S, T, C, J. Jadi kalau dia bertemu dengan phonem-phonem ini, kelima phonem ini, maka phonem yang ditambahkan, dalam hal ini phonem yang ditambahkan adalah phonem N. Misalnya morfom M ketemu dengan kata dasar atau morfom dasar Duga. Itu kan berawalan D. Maka afix-nya itu, di afix-nya itu ditambahkan phonem N. Jadi, Menduga. Sama kalau dia M ketemu dengan morfom dasar S, ya, M, Sarat. Jadi, Mensaharatkan. Misalnya, M ketemu morfom dasar T. Jadi, ada tambahan N juga. Mentraktir. Begitu juga dengan misalnya, P ketemu dengan morfom dasar jahat. Ya, berawalan J. Oke, maka, ada penambahan phonem N. Jadi, penjahat. P plus curi. Berawalan C. Maka, ada penambahan N menjadi pencuri. Oke. Itu dia tadi ya. Itu untuk kondisi yang kedua. Kemudian, kondisi yang ketiga, masih mengenai afix-me, me, dan pe. Nah, kalau dia ketemu dengan bentuk dasar, yang phonem awalnya itu G. G. Mbak Juminawati. Mbak Juminawati. Oke. Me-plusarat, pluskan itu sebenarnya seharusnya ya mbak ya. Jadi, mensaratkan. Oh, bukan menyaratkan. Bukan. Mensaratkan. Tetap mensaratkan. Oke, ibu. Jadi, dia bukan menyaratkan, tapi mensaratkan. Itu yang bakunya ya. Oke. Jadi, yang bakunya itu adalah mensaratkan. Nah, kemudian yang ini, kalau me atau pe bertemu dengan bentuk dasar yang berphonem awal atau yang bunyi awalnya itu bunyi G, H, X, atau bunyi vokal. Vokal tahu ya, A, I, U, E, O. Kemudian, K. Maka, ada penambahan N. Seperti contohnya me plus bentuk dasar ganggu. Ganggu itu kan diawali dengan bunyi G, ya. Nah, maka, ah, sorry. Ini bukan menggelar ya, mengganggu. Maka menjadi mengganggu. Nah, kan di, setelah, setelah afiks me-nya ini kan ada tambahan N. Itu mengganggu ya, bukan menggelar. Sorry. kemudian, me plus hibur, diawali dengan H. Bentuk dasarnya diawali dengan H. Kemudian, kata bentukannya, sil bentukannya itu menjadi menghibur. Berarti ada tambahan N. Itu juga dengan X, A, ya, A, vokal ya, vokal. misalnya kata me, eh, kata, afiks me plus aku. Aku itu kan berawalan fonem vokal ya, vokal. Berarti jadi mengaku. Ada tambahan fonem N di situ. K juga. K, me, plus K, 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 kemudian, begitu juga dengan P. P plus ikut. Nah, ikut ini, kata dasar ikut ini kan fonem awalnya adalah vokal ya, bunyi vokal. Ikut. Maka, menjadi pengikut. Ada tambahan N di situ. Oke, jadi yang perlu diingat adalah kalau me atau pe ketemu dengan bentuk dasar yang awalannya G, H, X, atau bunyi vokal, atau K, itu maka ada tambahan N setelah affix-nya. Setelah me atau pe-nya. Itu untuk kondisi yang ketiga. Kemudian, untuk kondisi yang keempat, morfom affix-nya masih me atau pe, tapi bentuk dasarnya itu satu suku kata. katanya. Jadi, kalau affix me atau pe ketemu dengan bentuk dasar yang hanya terdiri atas satu suku kata, maka phonem yang ditambahkan itu adalah nge. Phonem nge. Contoh, misalnya me ditambah dengan kata atau morfom dasar cat. Cat itu kan hanya satu suku kata, cat. jadi, maka kata bentukannya itu menjadi mengecat. Jadi, ada tambahan nge di situ ya. Yang tadinya mecat, jadi mengecat. Karena dia kata dasar, morfom dasarnya ini hanya satu suku kata. me plus las. Jadi, mengelas. Ada nge. Pe plus bom. Bom itu kan satu suku kata, bom. Jadi, harus ditambahkan satu phonem. Oke, good evening, Linda. Oke, jadi, ada penambahan nge di situ. Jadi, kalau me atau pe ketemu dengan satu suku kata dasar yang hanya satu suku kata, maka setelah affix-nya itu harus ditambahkan nge. Oke. Itu dia untuk kondisi yang ke empat. Next, kondisi yang kelima. Kondisi yang kelima, ini ini affix-nya ada affix ada sufix an, ada sufix an, ada konfix kean, ada pean, peran, beran. Jadi, kalau affix-affix ini ketemu dengan morfum dasar yang berakhiran dengan phonem i. Kalau akhirannya i, maka phonem yang ditambahkan adalah bunyi luncuran y. Bunyi luncuran itu seperti apa? Mari kita lihat contohnya. Contohnya kata tepi yang diikuti dengan akhiran atau sufix an. Menjadi tepian. jadi kan ada luncuran y kalau kita menyebut kata tepian. Tepian. Ada luncuran y. Itu dihitung sebagai satu phonem tambahan. Contohnya misalnya lagi gali. Gali plus an. Jadi galian. Jadi ketika kita melafalkan atau menyebutkan kata itu ada luncuran y. Seperti ada huruf y. Maka itu dianggap menjadi satu phonem baru. Galian. Kerapian. Pelarian. Berlarian. Jadi itu ditentukan ketika kita melafalkannya. Apakah itu ada luncuran ya atau tidak. Oke. Jadi itu hanya terjadi ketika afiks-afiks tersebut bertemu dengan kata dasar yang berakhiran phonem i. Maka adalah tambahan phonem bunyi luncuran y. Oke. Next. Kondisi yang keenam. Kalau morfum afiks-nya atau kalau afiks-nya yaitu afiks an ke an per an ini bertemu bertemu dengan bentuk dasar yang berakhiran phonem U dan O maka ada phonem baru yang muncul atau ada phonem tambahan yang muncul yaitu bunyi luncuran W kalau yang tadi kan bunyi luncuran y kalau yang ini bunyi luncuran W contohnya kata serbu serbu ini kan berakhiran U kemudian ketemu dengan afiks an menjadi serbuan kalau kita lafalkan atau kalau kita sebutkan kan memang ada bunyi luncuran W serbuan 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 jadi itu dihitung menjadi satu phonem baru oke kemudian kean plus baku baku itu kan berakhiran U maka jadi kebakuan juga ada luncuran W pertokohan 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 ya itu dihitung ada satu phonem baru yaitu luncuran W oke itu terjadi kalau afiks an kean atau peran ketemu dengan bentuk dasar yang phonem akhirnya itu adalah U atau O maka ada phonem tambahan yaitu yang berupa bunyi luncuran W oke itu dia untuk kondisi yang ke-6 next kondisi 7 morfom afiksnya misalnya itu adalah an kean pean peran dan beran nah kalau morfom afiks ini ketemu dengan bentuk dasar yang berakhiran dengan phonem A ini phonem A maka ada phonem yang muncul atau phonem yang ditambahkan yaitu disebut sebagai hamza atau glottal stop apa yang dimaksud dengan glottal stop ini mari kita lihat contohnya langsung misalnya kata duga kata duga ini kan berakhiran phonem A kemudian ditambahkan dengan afiks an maka menjadi dugaan jadi setelah phonem A terakhir setelah phonem A dikata duga itu seperti ada stop sebentar kemudian keannya dugaan dugaan jadi kayak ada glottal stop ada stop sebentar ada jida sebentar itu dihitung satu phonem itu yang disebut yang disebut sebagai glottal stop yang diberi simbol tanda tanya itu kemudian kean plus merdeka kan ini juga berakhiran A kata merdekanya berakhiran A maka kemerdekaan kemerdekaan jadi ada glottal stop disitu perayaan pertigaan bersamaan 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 jadi itu yang disebut sebagai glottal stop simbolnya adalah kata tanya terjadi jika affix yang disebutkan disini ketemu dengan bentuk dasar yang berakhiran phonem A maka adalah phonem tambahan 1 yang disebut sebagai glottal stop oke itu kondisi yang ketujuh untuk proses morfo phonemic penambahan phonem nah kalau yang tadi itu kan kalau yang kondisi 1 sampai kondisi 7 ini kan morfem yang bertambah phonem yang bertambah itu kan hanya 1 nah ada juga phonem yang tambah itu lebih dari 1 ini contohnya untuk penambahan phonem yang lebih dari 1 misalnya kata misalnya affix pean ditambah dengan kata beri menjadi pemberian jadi disitu ada dua phonem tambahan yaitu phonem M dan luncuran Y oke nah affixnya kan pean tetapi disini di hasil proses morfologinya menjadi pem jadi ada tambahan M disitu oke pem berian kalau kita lafalkan kan ada luncuran Y disitu maka ada dua phonem yang muncul ada dua phonem baru pemberian pencarian pean plus cari pencarian pencarian jadi ada tambahan phonem N dan Y disitu kemudian penggajian pean phonem morfom affixnya itu adalah pean sementara di hasil proses morfologinya jadi peng jadi ada tambahan N disitu ada tambahan N kemudian ada luncuran Y jadi ada lebih dari satu lebih dari satu phonem yang baru pendahuluan pendahuluan ya ada tambahan phonem N dan luncuran W karena kan kata dasarnya berakhiran dengan U ya vokal U jadi kalau dia tadi berakhiran U dengan O maka ada luncuran W nah kalau dia ada kata dasarnya berakhiran I maka luncurannya yang terjadi adalah Y pengharu biruan pembukaan nah pembukaan ada tambahan M kemudian ada glotal stop ya karena kata dasarnya berakhiran A jadi seperti ada stop sebentar ada cedera sebentar diantara A dengan A diantara A kata dasar dengan A sufiksnya an pembukaan pendurhakaan penghinaan ada tambahan N kemudian ada glotal stop oke itu dia untuk penambahan phonem lebih dari satu oke untuk yang materi yang pertama yaitu proses morfo phonemic jenis penambahan phonem sampai situ ada pertanyaan ada pertanyaan mengenai materi yang pertama tidak tidak ada yang tidak ada pertanyaan sudah jelas semua ya untuk materi yang pertama sudah jelas mes ya terlanjut mes oke nah kemudian kita lanjut ke materi yang kedua materi yang kedua ini proses morfo phonemic jenis penghilangan phonem berarti ada phonem yang hilang karena adanya pertemuan morfem satu dengan yang lain jadi proses morfo phonemic jenis penghilangan phonem ini adalah proses penghilangan phonem merupakan hilangnya sebuah phonem akibat pertemuan sebuah morfem dengan morfem yang lain kalau yang pertama tadi itu ada morfem yang ditambahkan atau ada morfem yang muncul morfem baru yang muncul nah kalau ini ada phonem yang hilang kondisi yang pertama kalau morfem affix nya adalah ber per ter dan peran ketemu dengan morfem dasar yang berphonem awal R jadi kalau bentuk dasarnya itu diawali dengan R maka ada phonem yang hilang yaitu phonem yang hilang adalah phonem R pada affix nya jadi kan tadi affix nya itu ber atau per nah kalau ketemu lagi dengan bentuk dasar yang diawali dengan R maka phonem R yang diafix nya itu hilang contoh kata ber contoh morfem affix ber ketemu dengan morfem dasar rumah rumah itu kan diawali dengan phonem R maka phonem R yang ada di affix nya itu di affix ber itu hilang maka kata hasil bentukannya itu adalah berumah bukan berumah jadi dia hilang satu phonem R yang di affix nya hilang jadi kata berumah per plus riang jadi per riang ter plus rekam jadi terekam per an plus rumah jadi perumahan jadi disitu ada phonem yang hilang karena affix atau prefix yang berakhiran R ketemu dengan bentuk dasar yang berawalan R jadi sudah berlebihan R maka perlu dihilangkan satu R yang ada di affix nya itu dia untuk kondisi yang pertama next untuk kondisi yang kedua kondisi yang kedua morfoma fix morfoma fix nya misalnya ber masih ber per ter per an dan ber an nah kalau ketemu bentuk dasar yang suku pertamanya berakhiran R ini kalau tadi kan dia awalnya fonem awalnya itu R nah ini kalau suku pertamanya berakhiran R maka fonem yang hilang itu adalah R pada affix nya juga ya hampir sama seperti kondisi yang pertama cuma beda di bentuk dasarnya ya nah contohnya kata affix ber ketemu dengan kata kerja kalau kata kerja ada berapa suku kata ya ada yang tahu kata kerja itu suku katanya ada berapa ada dua ya ada dua ya jadi suku katanya kan ada dua ker dengan ja nah suku katanya kalau suku pertamanya itu berakhiran er ya ker kan maka ada satu fonem er yang hilang di affix nya ya contoh ber plus kerja menjadi bekerja jadi fonem er di affix nya itu dihilangkan kemudian per ditambah dengan kata dasar serta menjadi peserta karena kata serta itu kan suku pertamanya itu berakhiran er ser next tercermin jadi tercermin peran plus ternak menjadi peternakan bukan perten bukan perten tapi peternakan kemudian beran plus terbang menjadi berterbangan bukan berterbangan oke itu untuk kondisi yang kedua next next kondisi yang ketiga nah kondisi yang ketiga ini jika morfo mafix nya itu meng atau men ya itu sama ya seperti yang udah saya jelaskan di awal tadi jadi perbedaannya hanya perbedaan pandangan di kalangan ahlinya ya fungsi dan makna tetap sama meng atau men atau peng dengan pen pen an dengan pen an ya itu morfo mafix nya kalau bertemu dengan bentuk dasar yang phonem awalnya itu adalah k p s atau t yang luluh ya maka ada phonem yang hilang yaitu phonem ng atau n yang ada di afix nya tadi contoh morfo meng atau men ketemu dengan kata palu ya jadi memalu memalu ya jadi ada phonem ng atau phonem en di afix nya yang hilang oke karena dia ketemu kata dasar yang berawalan pe peng atau pen plus karang ini karang kata karang ini kan berawalan ka maka ada phonem phonem ng atau phonem en di afix nya itu hilang maka katanya menjadi pengarang kemudian pengan atau penan plus pukul ya sama seperti yang di atas ini ini berawalan p maka jadi pemukulan ya jadi phonem ng atau phonem en di afix nya itu hilang itu untuk kondisi yang ketiga jika afix nya ketemu dengan kata dasar berawalan k p s atau t maka phonem ng atau n nya hilang next kondisi yang keempat ini afix nya ini adalah nda afix nda kalau ketemu bentuk dasarnya seperti kakak atau adik ya maka phonem yang hilang adalah k tapi phonem k yang terdapat di bentuk dasarnya phonem k yang terakhir misalnya kata kakak kakak plus afix nda menjadi kakak nda ya jelas terlihat bahwa disitu ada phonem k kan kalau di kata dasarnya itu kan kakak disitu kan ada tiga phonem k sementara kalau dia udah ditambahkan afix nda maka phonem k yang terakhir itu luluh atau hilang menjadi katanya menjadi kakak nda sama juga dengan adik plus nda menjadi adinda jadi phonem k nya hilang itu untuk kondisi yang keempat oke sampai disitu untuk itu kan yang kalau misalnya ada phonem k dengan api nda tapi kalau phonem h kayak ayah gitu makanya dia tidak termasuk disini disini yang termasuk hanya yang k oh kalau yang h itu beda lagi mis beda lagi disitu kan dia menjadi ayah anda kan itu berarti ada tambahan phonem a disitu penambahan kalau ini kan dia penghilangan oh di penambahan ya berarti berarti dia kan dari ayah plus nda jadi ayah anda ya kan berarti kan ada penambahan phonem a disitu kan nah itu termasuk di materi yang pertama tadi penambahan phonem oke ada any other questions kalau ibu tetap iya ibu tetap jadi dia tidak termasuk ke proses morpho phonemic tidak ada penambahan tidak ada pengurangan juga kalau kalau kakek hilang kakek tidak ada kakek nda kakek nda tidak ada oke any other question no more no me next oke kita lanjut kita lanjut ke materi yang ketiga tadi yang pertama penambahan phonem yang kedua penghilangan phonem kalau ini adalah penggeseran phonem berarti dia tidak bertambah tidak hilang tapi hanya digeser ya proses penggeseran phonem terjadi apabila terdapat phonem yang berasal dari bentuk dasar bertemu dengan phonem dari affix membentuk suku kata kalau kita cuma baca pengertiannya aja bingung ya jadi mari kita lihat kondisi-kondisinya atau contoh-contohnya nah kondisi yang pertama ini kondisinya adalah phonemnya itu digeser ke belakang atau ke kanan satu phonem contoh misalnya morfem affixnya affixnya itu misalnya prefix yang phonem akhirnya konsonan contoh ber ya prefix ber itu kan akhirnya adalah r r itu kan konsonan ya atau prefix per ter atau meng nah kalau dia ketemu bentuk dasar yang berawalan vokal maka phonem yang digeser konsonan akhir prefixnya jadi konsonan akhir prefixnya itu digeser ya berarti r-nya itu r misalnya prefixnya ber ketemu dengan bentuk dasar yang vokal yang berawalan vokal maka phonem r itu yang di prefixnya digeser contoh ber plus angkat nah a itu ber itu kan berakhiran r ya berakhiran konsonan nah kemudian kata dasar angkat itu berawalan a a itu adalah vokal ya berarti sesuai dengan kondisinya ya nah ini juga tergantung pada pelafalan ya nah kalau kita lafalkan berangkat ya berangkat maka kan tadi seharusnya prefixnya itu adalah ber tetapi di pelafalannya itu kata r-nya itu bergeser bergeser ke belakang atau ke kanan bergabung bergabung kata ang bergabung dengan suku kata ang diangkat itu itu maksudnya bergeser jadi itu masih juga tergantung pada pelafalannya maka kita menyebutnya berangkat bukan berangkat bukan ya itu yang disebut dengan bergeser misalnya prefix per ditambah dengan kata istri itu kan berawalan i nah jadi peristeri ya di suku katakan dia di jadi itu tergantung pelafalannya ya kemudian ter plus istimewa jadi teris jadi r phonem r di prefix ter nya itu bergeser ya bergeser ke belakang itu maksudnya jadi teris ristiwa teristimewa nah kalau kalau tidak bergeser kan seharusnya dia jadi ter istimewa gitu ya tetapi kan pelafalannya adalah teristimewa itu yang dimaksud dengan digeser sama juga mengakar jadi mengakar jadi phonem ng di prefix nya itu bergeser ke belakang atau ke kanan bergabung dengan phonem a di kata dasar akarnya itu oke itu yang dimaksud dengan bergeser ya next yang kedua morfem morfem afiks nya itu adalah sufiks sufiks itu adalah akhiran akhiran yang phonem awalnya vokal i atau an jadi kalau sufiks nya berawalan i atau an bentuk ketemu bentuk dasar yang berphonem akhir konsonan maka phonem yang digeser adalah konsonan akhir bentuk dasarnya oke kita lihat saja contohnya contohnya kata lempar ya kata dasar lempar kata dasar lempar ini phonem akhirnya adalah konsonan kan yaitu r nah r itu kan konsonan kemudian ketemu dengan halo mbak ini halo bisa di unmute mbak oke terima kasih jadi ini siap lagi muri nih tolong di unmute ya terima kasih ya biar kondusif nah hmm kemudian contoh ya tadi lempar lempar ini kan kata dasarnya ini berakhiran r r itu adalah konsonan ya berarti sesuai dengan kondisi yang di b tadi ya bahwa bentuk dasar itu berphonem makrokonsonan kemudian ketemu dengan sufiks i ya sufiks yang vokal maka menjadi lempari lempari dimana phonem r atau phonem akhir ya phonem konsonan konsonan akhir di bentuk dasarnya kata lempar itu berarti phonem r ya phonem akhirnya itu bergeser ya menjadi bergabung dengan sufiks i itu dia maksudnya di yang kedua ini ya jadi lempari bukan lempari tapi lempari oke ini maksudnya untuk menyuku-nyuku katakan ya jadi dia jadi dia harus disuku-suku katakan sesuai dengan pelafalannya oke contoh yang kedua air plus i airi jadi konsonan akhir di kata dasar air ini bergeser ya bergeser bergabung dengan sufiks i airi itu maksudnya yang digeser ya makan plus an ya maka konsonan n di kata makan ini bergeser ke sufiks an jadi makanan bukan makan an oke itu maksudnya itu yang dimaksud dengan pergeseran oke itu tadi untuk kondisi yang pertama yaitu digeser ke belakang atau ke kanan satu phonem nah kemudian kondisi yang kedua digeser ke belakang nah kalau dia tadi ke ke mana ya oh ya kalau dia tadi yang kondisi yang pertama digeser ke belakang satu phonem maka kondisi yang kedua ini digeser ke belakang tetapi dua phonem ya nah ini terjadi kalau morfom affixnya adalah prefix ber ter meng per atau sufiks an i atau konfiks peng an atau per an ya ketemu dengan bentuk dasar yang ber phonem awal vokal dan ber phonem akhir konsonan ya jadi disini kondisinya kata dasarnya itu harus diawalin vokal tetapi juga diakhirin konsonan oke maka di dalam hal ini phonem yang digeser itu adalah yang pertama konsonan akhir prefix berarti misalnya kalau prefix yang dipakai adalah ber berarti konsonan r ya konsonan akhir kan konsonan akhir di kata di prefix ber kan r berarti konsonan phonem r ini bergeser oke nah kemudian yang kedua phonem yang phonem kedua yang bergeser adalah konsonan akhir bentuk dasarnya ya contoh kata ber morfom ber atau prefix ber ketemu dengan kata dasar anggap ya ada akhiran an juga ya kemudian ada sufiks an ya nah disini kan prefixnya prefixnya adalah ber nah konsonan akhir prefixnya adalah r ya kemudian kata anggap anggap ini udah sesuai enggak dengan kondisinya kan tadi katanya bentuk dasarnya itu harus berawalan vokal ya dia berawalan a kemudian berakhiran phonem konsonan p jadi udah sesuai dengan kondisinya berarti yang pertama konsonan akhir prefix berarti konsonan r di prefixnya ini nanti bergeser ya bergeser kebelakang kemudian konsonan akhir di bentuk dasarnya berarti konsonan p ini bergeser kebelakang juga maka menjadi ber berang jadi r di prefix bernya bersatu bersatu suku kata ang ya jadi berang ga pan ya jadi phonem p di kata dasar anggap ini bergabung atau bergeser menjadi bersamaan dengan sufiks an gitu jadi ada dua phonem yang bergeser ada phonem r dengan phonem p ter plus atas plus sufiks i jadi suku katanya kan jadi teratasi jadi phonem r yang seharusnya itu adalah di prefix nya tetapi dia bergeser bergabung dengan a yaitu suku kata pertama dari kata dasar atas kemudian suku kata terakhir dari kata atas yaitu s bergeser bergabung dengan sufiks jadi si ter ter atasi bukan ter atas i tapi ter atasi itu dia pergeser penggeser misalnya lagi kata misalnya morfem pengan ini contoh yang ke enam pengan ditambah kata angkat ya kata angkat itu kan berawalan a kemudian berakhiran t berarti berawalan vokal berakhiran konsonan ya nah kemudian suku katanya penyuku katanya itu menjadi pengangkatan ya jadi fonem eng yang seharusnya ada di prefix ya prefix pengkan ini kan seharusnya eng itu ada di prefix tetapi kemudian dia digeser bergabung dengan suku kata pertama dari kata angkat yaitu ang jadi ngang pengang ka tan jadi suku kata fonem terakhir di kata angkat yaitu fonem te itu bergabung dengan sufiks an jadi bergeser jadi tan pengang ka tan bukan peng ang ka bukan peng ang kat an tapi pengang kat tan jadi ada penggeseran fonem dua fonem oke itu untuk yang kondisi kedua miss ha ya itu yang ab awalan praktik pengangkatan itu atau yang perangkat perangkat itu itu memang praktiknya peng ya memang peng tadi di awal kan sudah jadi ada tiga bentuk ya seperti yang di awal tadi kan sudah saya jelaskan jadi ada perbedaan di perbedaannya itu hanya di pandangan ahli ini ya hanya ada di pandangan ahlinya aja kalau di tata bahasa tradisional dia prefix pe tapi kalau di tata bahasa baku itu peng nah kalau menurut para linguis atau para ahli bahasa itu disebut pen tetapi fungsi makna ataupun hasil bentukannya itu tetap sama nah itu jawaban untuk mas tri ya oke jadi itu memang peng ya sama juga itu sebenarnya sama dengan pe atau sama juga dengan pen yang n huruf besar itu oke any other question next miss oke next kondisi yang ketiga kalau tadi kan kondisi yang pertama dan kedua itu digeser ke belakang kalau ini digeser ke depan kiri ya ini terjadi juga di sufiks nda misalnya sufiks nda ketemu bentuk dasar yang berfonem akhir ya bentuk dasarnya itu fonem akhirnya adalah vokal maka fonem yang digeser adalah fonem n pada sufiks nya berarti fonem n pada sufiks nda ini yang bergeser ke depan contohnya ibu ibu plus nda ya maka i-bunda jadi bukan i-bu-nda bukan ya tapi i-bunda oke maka fonem n yang seharusnya itu berada di sufiks nya di akhirannya ini menjadi bergabung dengan kata dasarnya suku kata dasarnya bun oke jadi dia bergeser ke depan fonem n nya sama seperti cucu plus nda menjadi cucu nda bukan cucu nda jadi fonem n nya bergeser ke depan oke itu untuk kondisi yang ketiga nah kondisi yang keempat kondisinya adalah digeser ke depan dan juga digeser ke belakang ini afix nya ada terjadi pada infix ya masih ingat apa itu infix ya ingat apa ya infix ya sisipan ya sisipan jadi dia imbuhannya ada di dalam kata ya nah infix lmr itu terjadi kalau yang kondisinya digeser ke depan dan ke belakang ini terjadi pada infix lmr kalau ketemu bentuk dasar yang berfonem awal konsonan ya jadi disini syaratnya adalah kata dasarnya itu berawalan konsonan oke jadi phonem yang digeser ya phonem e digeser ke depan ya phonem e pada infix lmr itu e nya ini ya e nya ini digeser ke depan kemudian phonem suku pertama selain konsonan awal digeser ke belakang oke jadi ini maksudnya dibentuk dasarnya jadi suku pertama selain konsonan itu digeser ke belakang contoh gigi plus l plus infix l itu kan jadi geligi geligi sementara infix nya itu kan sebenarnya adalah l e nya yang seharusnya di infix nya itu digeser ke depan menjadi bergabung dengan g g jadi geligi jadi konson suku pertama selain konsonan awal digeser ke belakang ya maksudnya ini kata l gitu juga getar plus infix m gemetar ya jadi apa namanya phonem e itu bergeser ke depan oke dan t tar nya itu ke belakang itu itu dia jadi kalau untuk kondisi yang keempat ini terjadi pada infix lmr oke sampai disitu ada ada yang mau ditanyakan any question untuk semua materi malam ini materinya sampai disitu tidak latihan ada pertanyaan ya berarti kita ke latihan oke 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 nah sebelum ke latihan ini dulu ya kita kerjakannya jelaskan proses morfo phonemic yang terjadi pada morfo morfo berikut ini nah kata ada morfo meng per ingat dengan i apa proses morfo phonemic yang terjadi pada morfo morfo ini coba dijelaskan apakah dia terjadi morfo phonemic penambahan atau penghilangan atau penggeseran penghilangan penghilangan coba dijelaskan apa yang yang hilang mas yang hilang huruf g g e huruf ng phonem ng ya iya iya phonem ng diganti menjadi m ya karena karena bertemu dengan huruf p iya karena bertemu dengan morfo lain yang berawalan p ya jadi memperingati nah kemudian cuma itu aja ya cuma penghilangan aja yang terdapat disitu ya mis yakin juga ada pergeseran penggeserannya terdapat dimana ya mas ya penggeserannya terdapat di apik i yang suku kanan menjadi pi apik i jadi penggeserannya itu ada di terjadi di kata yang pertama itu terjadi pada phonem awal kata ingat itu yang pertama phonem awal kata ingat itu kan i phonem awalnya tapi dia bergabung dengan ri dengan phonem akhir dari afix per kan jadi ri kemudian kemudian phonem akhir phonem akhir dari kata ingat t ini bergabung dengan sufix i itu dia jadi ada dua jenis ada dua proses morfo phonemic yang terjadi disini ya yaitu tadi penghilangan ng kemudian diganti dengan ng kemudian ada penggeseran kalau perumpamaan ada pergeseran ya yang pertama itu adalah penggeseran ya penggeseran phonem r ya phonem r di 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 afix di afix per ya yang seharusnya per ini jadi pe sementara r nya itu digabung dengan suku kata yang pertama dari kata umpama perumpamaan kemudian kemudian proses morfo phonemic yang kedua yang kedua adalah terjadi pada setelah kata ma ya ada glotal stop disini kan ya perumpamaan jadi ada seperti seperti ada stop sejenak di ma nya itu setelah ma kemudian pengan plus ungsih jadi pengungsian bentar miss itu yang stop itu maksudnya nanti proses-prosesnya itu proses optimis glotal stop jadi kalau ada kalau ada simbol tanda-tanya seperti ini berarti dia ini namanya adalah glotal stop maksudnya ini juga berhubungan dengan pelafalan kalau kita sebutkan kata perumpamaan perumpamaan gitu kan jadi seperti seperti ada stop atau seperti ada jeda setelah setelah fonema perumpamaan itu yang disebut dengan glotal stop jadi jeda sebentar itu dihitung menjadi satu fonem itu tadi ada di proses morfo fonemik yang pertama yaitu penambahan fonem misko itu tandanya memang tanda-tanya miss atau tanda-kutip satu miss di atas oh memang kata tanya tandanya tandanya tanda-tanya iya memang tanda-tanya untuk simbol glotal stop ini jadi ini kalau saya lihat di artikel misalnya kalau misalnya ada yang dipisahkan dalam satu vokal itu kan itu satu di atas itu oh ini kan tanda bahasa mas jadi tanda bahasanya glotal stop itu tanda tanya oke nah itu kalau ini terjadi kalau akhiran apa namanya fonem akhir dari kata dasarnya itu a kemudian sufiksnya a maka jadi ada kayak jeda sedikit yaitu glotal stop perumpamaan sama seperti tadi itu dugaan ya dugaan kan seperti ada stop sebentar antara a dengan a di kata dasar dengan a di sufiksnya terpaan juga misalnya terkaan oke yang ketiga pengan plus unksi pengungsian ini ada beberapa ada beberapa proses morfofonemik yang terjadi penambahan 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 yang pertama ini terjadi penggeseran yang pertama penggeseran tadi kan prefiksnya itu kan adalah peng sementara disini jadi pe pengnya itu bergeser ke depan dengan pengungsian ada tambahannya misalnya ya tambahan apa ini y tambahan y ini ini luncuran ya luncuran y tadi ini bisa bisa dilihat lagi nanti dibaca lagi luncuran y tapi dia materi yang pertama ya penambahan phonem jadi ini sebenarnya simbolnya ini agak di atas ya seperti seperti pangkat ini ya luncuran y nah ini luncuran y seperti ini jadi kalau ditulis dia itu kan pengungsian ya pengungsian pengungsian gak ada y sebenarnya tapi kalau kita lafalkan itu ada luncuran y jadi pengungsian berarti itu memang gak ditulis tapi pelakfalannya ada huruf y benar benar nah ini tadi saya lupa membuat dia ke atas ini seharusnya y nya ini ke atas seperti yang penjelasan sebelumnya ya jadi dia dihitung ada penambahan satu phonem jadi di kata pengungsian itu terdapat dua proses morfofonemik yaitu yang pertama tadi penggeseran dan yang kedua itu adalah ada penambahan luncuran y oke kelatihan ya nomor satu pada kata pernyataan terdapat proses morfofonemik yang berupa apa apakah penambahan phonem R atau penambahan phonem glottal stop itu atau penggantian phonem N menjadi R atau penambahan phonem An yang B B penambahan phonem berarti ada glottal stop di situ ya iya pernyataan ya karena ada kata dasar nyata ketemu dengan kata dasar nyata berakhiran A kemudian akhirannya itu adalah berawalan A juga maka di situ pasti ada penambahan phonem glottal stop ya ada jeda sebentar pernyataan oke jadi yang pertama ini adalah B penambahan phonem glottal stop kemudian kata kesepian mengalami proses perubahan phonem berwujud A penambahan penuncuran Y kesepian iya penambahan penuncuran Y tadi apa kondisinya maka terjadi penuncuran Y jika kata dasarnya yaitu berakhiran I kemudian ketemu dengan penem an atau afik an iya jadi kalau kata dasarnya i ketemu dengan afik an itu jadi ada luncuran Y pengkopian 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 surat perintah itu kurang bersih jika afiksenya jika afiksenya itu adalah pean maka kata pengkopian itu terdapat tambahan phonem sebanyak yang lain boleh partisipasi kalau tidak bisa bersuara bisa melalui chat nah kalau di kata pengkopian ini ada berapa phonem yang bertambah afiksenya itu adalah pean satu buah satu buah iya a yakin satu buah apa aja itu mas ya apa itu yang satu buah itu penambahan eng penambahan eng iya benar itu ada penambahan eng nah tapi ada satu buah lagi yaitu luncuran y jadi ada dua buah disitu nah kalau kita lafalkan kan pengkopian jadi ada luncuran y pengkopian oh itu luncuran itu termasuk phonem juga ya miss iya jadi dia kalau ada peluncuran ada luncuran y atau luncuran w yaitu dia dihitung satu phonem maka disini terjadi dua buah phonem ada penambahan dua buah phonem yaitu penambahan peng penambahan phonem eng di apa namanya di afiksenya peng kemudian ada luncuran y kan ini kata dasarnya copy kan berakhiran i kemudian sufiksnya an maka sudah pasti akan terjadi luncuran y maka luncuran y itu dihitung satu phonem pengkopian kemudian nomor empat kata kesamaan kesamaan mengalami proses morpho phonemik berupa apa penambahan 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 berarti ada terjadi glottal stop disitu ya oke iya benar ya ada kata ada kata dasar sama ketemu dengan sufiks an jadi ada glottal stop ya kalau kita lafalkan kan kesamaan an oke jadi glottal stop itu juga dihitung satu phonem ya jadi ada penambahan satu phonem yaitu phonem glottal stop a oke kemudian nomor lima pencaloan pencaloan semakin merajalela di segala bidang jika ditetapkan morfom afiksnya adalah pean proses morfo phonemik yang terjadi pada kata pencaloan pencaloan berwujud apa apa proses morfo phonemik yang terjadi yang chemis phonem N dan luncuran W oke yang yang C ya ada penambahan phonem N dan luncuran W iya nah kan tadi katanya jika ditetapkan morfom afiksnya adalah pean sementara di hasil katanya itu ada pen ya jadi pen jadi berarti ada tambahan N disitu ya itu yang pertama itu yang pertama kemudian kalau kita lafalkan dia pencaloan berarti ada luncuran W kenapa ada luncuran W karena kata dasarnya berakhiran vokal O O nah selain O apa tadi U ya U jadi kalau kata dasarnya berakhiran U atau O itu maka ada luncuran W pencaloan pencaloan ya jadi jawabannya adalah C next 6 kata pengembangan dibentuk dengan konfiks pengan kata tersebut mengalami pelesapan phonem apa pelesapan itu maksudnya penghilangan ya hilang pelepasan mungkin iya pelepasan itu memang katanya pelesapan ya bukan salah tulis jadi pelesapan itu sama dengan hilang maka disitu phonem apa yang hilang ya pengembangan k k penjelasannya apa ya kata dasarnya kan kembang iya jadi kan jadi konfiksnya kan adalah pengan nah kata dasar dari pengembangan ini adalah kembang ya maka kan tidak ada tidak ada kata k disitu kan di pengembangan ya tidak ada phonem k berarti phonem k disitu sudah melesap sudah hilang maka jawabannya adalah phonem k lah yang mengalami pelesapan pelesapan oke next nomor 7 selain proses pelesapan phonem ini masih terkait dengan soal nomor 6 selain proses pelesapan phonem kata pengembangan pada soal nomor 6 di atas juga mengalami proses morfo phonemic jenis lain yaitu apa proses lain yang terjadi penggeseran phonem penggeseran phonem B dan C mungkin mis B dan C benar B dan C benar ya B dan C hmm kalau B dan C yang benar C C mis kan katanya yang ikut nomor 6 kan iya di kata pengembangan itu lah pokoknya di kata pengembangan ini pengembangan mengalami proses morfo phonemic yang lain katanya selain pelesapan tadi nah proses yang lain itu adalah yang C atau yang D yang C ya iya jadi kalau yang B itu kan tidak ada phonem yang kalau namanya penggantian phonem kan itu sama dengan penambahan phonem ya nah disini kan tidak ada phonem yang tambah atau yang terganti nah jadi yang terjadi itu hanya penggeseran phonem penggeseran phonem itu kalau kita suku katakan kata pengembangan ini jadi pengembang pengembangan ya pengembangan nah kalau kita suku katakan kan seperti itu pelafalannya ya berarti phonem yang seharusnya di prefixnya itu ya kan tadi prefixnya kan pengan jadi phonem itu kan seharusnya di prefixnya tetapi ini bergeser dan dia bergabung dengan suku kata em di kata dasarnya oke begitu juga phonem yang ada di yang seharusnya di suku katanya itu ya di bang itu ya bergeser menjadi menyatu dengan sufiks an nya jadi ngan jadi disitu hanya terjadi penggeseran jadi pengembangan oke next nomor delapan pada kata peredaran terjadi proses penggeseran phonem kebelakang sebanyak nah ada berapa penggeseran yang terjadi disitu dua dua buah satu satu apa itu mas ram yang itu akhiran an akhiran an kenapa r r nya oh r kata dasar oh r di kata dasarnya r itu mengikuti akhirat an oke jadi run gitu ya yang lain ada berpendapat yang berbeda jawabannya dua dua miss dua miss satu buah atau dua buah ini jadi dua buah miss dua buah iya dua buah ya kan peredaran nah kalau penggeseran penggeseran kan berarti harus kita suku katakan dia jadi peredaran nah kan seharusnya kata dasarnya ini apa ya kata dasarnya adalah kata edar edar ini kata dasarnya edar oke nah berarti afixnya adalah per dengan an nah berarti kan seharusnya r nya ini kan adalah milik si afix per ini tapi karena ada penggeseran maka dia menyatu dengan fonem e dari kata dasarnya itu yang pertama kemudian fonem r di kata dasar ini yang terakhir fonem r yang terakhir ini bergabung dengan sufix an juga bergeser jadi peredaran jadi ada dua buah penggeseran disini oke next yang ke sembilan nomor sembilan kata perekonomian mengalami proses morfo fonemik yang berupa proses ini durut dari depan ya apa aja yang terjadi dari depan sampai ke belakang apakah terjadi penggeseran fonem dua buah atau penggeseran kemudian ada penambahan fonem atau ada penambahan fonem dulu baru ada penggeseran fonem atau penggeseran dulu kemudian penghilangan fonem yang B miss B berarti penggeseran dulu kemudian penambahan fonem penjelasannya apa ya mas yang penggeseran fonem itu yang prefik per kemudian kata dasar ekonomi jadi ranya ikut ke kata dasar ek jadi rek eh re jadi re ya ya itu yang pertama ya dari depan dulu ya pertama ya per kan itu kan kata dasarnya kan ekonomi ya berarti afiksnya adalah per an oke nah seharusnya kan rnya itu milik afiks per tetapi yang pada kenyataannya dilafalkan atau penyuku katanya itu menjadi pere ekonomi an gitu kan perekonomian nah jadi jadi re dia berarti bergeser ya rnya bergeser ke depan kemudian untuk yang penambahannya apa ya mas ya yang apa itu yang tambahan y itu mis ya jadi ada penambahan luncuran y perekonomian yan jadi ada luncuran y itu disebut sebagai penambahan fonem maka nomor 9 ini ada jawabannya adalah B ya jadi di depan dia ada penggeseran kemudian ada penambahan fonem luncuran y next nomor 10 yang terakhir jika afiksnya ditentukan yaitu afiksnya adalah pengan proses penggeseran dan penambahan fonem dialami oleh kata di kata mana yang terjadi penggeseran dan penambahan fonem kalau afiksnya itu sebenarnya adalah pengan apakah di kata pengeditan pemerolehan pengingkaran atau pengaduan kalau di pengeditan di kata pengeditan apakah ada terjadi proses morpho fonemik pengan ada ada apa ya pengan mengingkaran kata dasar e iya berarti ada penggeseran kalau penambahan fonem ada tidak penambahan fonemnya tidak ada oke tidak ada ya benar kalau yang nomor yang b pemerolehan pemerolehan apakah disitu ada penggeseran atau ada kepenambahan disitu nah disitu justru yang ada adalah penghilangan karena kan afixnya kan pengan sementara disitu afixnya jadi pe itu kan kata dasarnya peroleh kemudian yang C pengingkaran apakah ada penggeseran dan penambahan disitu kalau penggeseran ada ya penggeseran ada kalau kita lafalkan atau kita suku katakan kan menjadi pengingkaran jadi dia bergeser eng-nya jadi bergeser mengikuti ing yang ada di kata dasar kalau penambahan ada enggak? tidak ada A tidak ada kalau yang D yang ada B kalau di kata pengaduan itu kan ada proses penggeseran ya eng-nya kan menyatu dengan A kan pengaduan nah penambahan penambahan phonem juga ada disitu yaitu luncuran W kan kalau kita lafalkan dia jadi pengaduan kan ada seperti luncuran W disitu setelah setelah phonem U jadi kalau ada kan tadi kondisinya kalau ada kalau kata dasarnya itu berakhiran U atau O ketemu dengan sufiks an misalnya itu maka ada luncuran W pengaduan jadi disitu ada penggeseran eng dan ada penambahan phonem luncuran W jadi jawabannya yang D oke sampai disini ada yang mau ditanyakan seputar topik kita hari ini materi kita ataupun mengenai latihan ini tidak ada pertanyaan tapi itu semua prosesnya proses morphophonemic ya misalnya iya gak ada istilah-istilah kalau misalnya istilah penggeseran gitu gak ada jadi cuma yang kita pelajarin ini aja jadi morphophonemic itu ada tiga ada penambahan ada penggeseran ada penghilangan itu maksudnya ada ini juga mis ya peluncuran peluncuran itu termasuk di penambahan mas oh penambahan nanti dibaca nanti tolong dibaca lagi ya PPT nya oke oke waktu kita sudah mau habis sampai disini apa namanya kelas kita hari ini malam ini jangan lupa pelajarannya diulangin lagi ya nanti saya share PPT nya tolong dipelajari kembali kemudian untuk minggu depan tolong dipelajari modul 6 tentang afiksasi jadi minggu depan kita membahas tentang afiksasi pengimbuhan oke oke thank you guys see you next week see you tapi minggu depan masih ada kelas Miss kenapa? masih ada kelas iya masih ada kemudian tanggal 11 kita ketemu buat tugas pertamanya jangan lupa dikerjakan ya tugas yang mana Miss tugas yang pertama Mas udah ngumpul belum ngumpul ya saya awal-awal ngumpul iya rajin sekali ya Mas ya saya lupa saya udah ngumpul tugas oke thank you oke Miss thank you Miss oke selamat belajar goodnight 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 ribut ribut oh iya gak apa-apa gitu ada ada ponakan lagi ngabsin tiap hari tiap hari oke thank you Miss goodnight 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 thank you 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 thank you